Selamat pagi semuanya Nama saya Kauzana Merlik Saat ini saya senior software engineer di Icehouse Icehouse itu mobile development company Jadi kita develop application untuk Android iOS Terakhir kemarin sempat ada Windows Phone Dan sekarang lagi ada Project Blackberry juga Pokoknya netting mobile ya kita develop Saya kenal Python dari mid-2010 Dapet klien di Austria mereka minta pakai Python Saya juga berangkat dari PHT sebelumnya Dan begitu ketemu Python oke ini yang selama ini saya cari-cari Soalnya saya pernah megang sama sekali Cuma denger aja Ternyata banyak konsep yang waktu dulu pas kuliah itu Baru ngertinya begitu sama Python Oh ternyata begini Setelah itu mulai inform banyak di Python Lalu ya karena memang develop di web Saya pertama mulai dari Jenggo Terus waktu di PHP saya biasanya pakai Kotek Nighttaf Pernah-pernah banyak kayak PHP juga Terus Di dengan klien saya itu awalnya pakai Jenggo Tapi mereka merasa karena banyak develop micro apps untuk Facebook terlalu berat Terutama karena jalan di Google App Engine Mereka minta ganti pakai Flash Jadi habis itu pakai Flash Dan ternyata saya lebih seneng lagi Karena learning curve-nya lebih kecil daripada pakai Jenggo Itu juga lebih simple Setelah sekian lama pakai Flash Terus saya masuk di S-House Tadinya saya belum di S-House Terus saya masuk di S-House Saya harus belajar yang namanya Rails Rubil Rails Nah Rubil Rails ini Menurut saya punya approach yang bagus Tapi saya gak senengnya karena dia kebanyakan magic Tiba-tiba udah jadi Kita gak tau prosesnya gimana Pokoknya udah jadi Saya gak seneng Tapi ada approach yang bagus Rails itu menekankan programmer untuk fokus sama apa yang penting di aplikasinya CRUD itu udah gak usah dipusingin lagi Di Python memang ada Jenggo kan ada admin module Tapi kita gak terlalu bisa custom sendiri Nah ini yang akhirnya mendasari saya kenapa saya bikin emerald box Emerald box ini sendiri bukan framework dari dasar Karena saya percaya kita gak perlu reinvent the wheel Gak perlu bikin lagi kalau memang udah ada Gabungin komponennya aja Jadi basically yang saya mau ngomong Ya segini keliatannya sih banyak Tapi harusnya cukup waktu nya Nah emerald box itu apa? Yang pertama dia itu Banner plate web framework Jadi bukan web framework yang dari dasar Tapi boiler plate saya kasih structure Saya kasih helper tools Buat gak gampangin orang Jadi meskipun ada baru pertama kali Mungkin baru pertama kali pake SQL Alchemy Gak lihat kita ada SQL Alchemy nya sama dalam sini Itu bisa Jadi Jadi jauh lebih gampang Anda belum ngertipun Input Output Edit Delete Itu udah ada function nya Jadi udah gak harus dipusingin lagi Kalau nanti pengen modify Bisa modify sendiri Mau tambahin parameter bisa sendiri Mau tambahin linking Antam database juga bisa sendiri SREM4 table nya itu linknya bisa di Divide sendiri Nanti bakalan Jadi lebih gampang Di database nya dari class Saya fokus bikin ini untuk development speed Karena Kayak di software house Itu kita kan kadang banyak project Kita perlu speed cepat Kalau harus coding semua dari scratch Kayak bikin model Bikin tampilan buat input Buat output Kalau mesti bikin dari scratch Kan lebih lama waktunya Jadi dengan yang ini udah ada Tengah modify Modify Jadi do what matters most Intinya itu Gimana kita bisa lebih cepat Terus yang poin terakhir ini Saya gak mau Kalau misalnya Anda download framework Terus Harus merubah konfigurasi python di system That's not good Tapi saya gak mau juga Mesti activate Virtual environment nya itu sendiri Kayak kalau pakai virtual Biasa kan agak ribet Saya gak mau Jadi ada caranya udah di setup Aplikasinya bisa hidup Dalam virtual environment Dia localized Tapi tidak menganggung sistemnya Kecuali untuk satu modul Saya masih belum bisa Mungkin nanti mau tanya Kalau python image library Karena link jpeg nya itu Harus di install di local library juga Selama ini saya Buka proses Panggil ke system Jadi Link jpeg nya saya install di system Python imaging library Itu saya install ke system Jadi saya belum mencari Tapi selain yang itu sih Saya gak pernah Katemu masalah Untuk internet package kesini Gak perlu bikin extension Gak perlu apa-apa Basically Kayak python package Biasanya tinggal import aja Jadi juga lagi sentok Karena memakai melompok Yang pertama Dia easy to use Kedua Dia non painful for beginners Ketiga Size nya itu sangat kecil Download awal ya Kalau ada nambah package Salah sendiri Jadi Jadi kita tambah besar Itu ada konsekuensi Terus dia easy to deploy Kalau kita deploy Di Apache selama ini Kan selalu harus Setting mode WSQ Terus nanti juga Nangkaca config Segala macam Kalau pakai mode box Upload ke server Ya SCP or something SSR kesana Jalan-jalan torredo nya Udah jalan di server yang tergantung Kita monitor report Tinggal gitu aja Udah gak pusing No pain dan segala macam Di bugging juga Biasa kan kita Kalau mau di bugging Mesti liat konsol Nah ini Di web browser nya sendiri Bawaannya dari si flash Ada yang namanya Don't panic Itu kita bisa langsung Di bugging di konsol Kalau disana nanti Saya kasih liat Contohnya untuk yang itu Bisa langsung di browser Jadi kita bisa Lebih cepat Ngeliatnya yang mana Gak usah buka-buka Berapa window Terus Ini adalah tornado Dia bisa scale dengan enak Karena dia pertama Non-blocking Kalau misalnya Udah mau di scale Buka beberapa port Jalanin di belakang Nginx sudah Kelampir bisa Load-balancing sendiri Di situ Jadi lebih simple Easy to extend Yang saya bilang tadi Terus Bisa dengan Bisa jalan dengan Modul Python apapun Udah ada helper tool nya Untuk install nya Saat ini Sudah support Windows Unix, Linux Sudah ditest Di beberapa platform Jadi Untuk yang versi Yang ini ya Kalau yang untuk Google App Engine version nya Ini Sementara baru jalan Di Unix Unix Linux lah Saya belum sempet bikin Untuk versi Windows nya Masih banyak lagi Alasannya kenapa Pake Mloplox Di kantor juga banyak Yang tadinya Versi Mish Python Karena mereka Dekat Kan kita Ice House ini Datangnya pertanyaan Dari Yahoo Itu kan Rails-based Udah biasa Rails itu Biasa Mind-blocking Mereka merasa Biasa kan Sama pada bilang The best language In the world Tapi Begitu ketemu Framework ini Mereka agak Terbuka pikiran Karena Basenya banyak Masih main di Rails Tapi Untuk beberapa Internal project Internal tools Kita udah mulai Pake Python Jadi Basically Yang saya bilang tadi Saya gak mau Re-invent the wheel Stand shoulder giants Jadi Yang pertama Kita Leverage Python Plus Setiap Leverage Pemain Web server Virtual environment Sama ini Ada input Kemarin Saya di Grupnya Python Yang di Facebook Itu saya Minta input Pake bootstrap Akhirnya Saya masukin Bootstrap Bagi cepet Nggak usah pusing Projek visual Kan gak Semuanya Visual designer Jadi Package ini Sudah ada Dalam emerald box Siap dipakai Nah Technical archer Tekkennya Seperti ini Jadi Semuanya Di atas Special environment Untuk network server Network serving Binja template Semua Workshare ini Yang menggastarisi Plus Ini untuk WSGI Ini template Engine Untuk database Connection Ada dua SQL Untuk ORM Migrate Ini untuk Atur migration Jadi Kita kan Kadang Punya Database Schema Ada perubahan Ada perubahan Ada perubahan Kadang Mesti upgrade Terus Perpindahan datanya Kayak gimana Itu kan agak susah Udah ada toolnya Namanya migrate Kita tinggal Jalanin aja Dari comment line Dia akan migrate Bisa Downgrade Ke version berapa Upgrade ke version berapa Toolnya udah ada Untuk yang itu Terus Bootstrap Sama box tools Box tools ini Helper yang Memang di define Untuk ininya Jadi yang Ngebentuk file-file Di dalam sendiri Terus Helper toolnya Ini bisa Menjalankan Untuk sementara ini Ada lima fungsi Yang pertama Create data model Sama controller Untuk create Read updated Yang kedua Dia bisa create New view controller Akhirnya kita cuma Buat nampil doang Perlu satu halaman Yang statis Bisa cepat Terus dia create database Sama nolakan migrasi database Upgrade dan Downgrade database versionnya Terus install package P.A.Nya Basically ini yang disediakan Sama Helper toolnya Nah Sekarang kita Sedikit demo Ini ada block Yang kalau folks Saya sendiri Oh Sementara Saya develop sendiri Kemarin sih Sempat ada beberapa input Waktu Jadi pertama ini Saya bikin Awalnya Karena mau Ikutan hackathon Jadi kemarin Ada sanitation Hackathon Hackathon kan waktunya Sebentar loh Jadi mungkin ini Nah Kebetulan itu Ada pep Saya satu tim Sama pep Nah pep Banyak input juga Nah itu Run really well Untuk geolocation app Jadi waktu kita Biar geolocation Kalau mau lihat Saya ada di Handphone Kalau pakein Lebih cepat Pas develop Ya Pas developnya Jadi jauh lebih cepat Karena Kita bener-bener Bisa fokus Sama geospatialnya Sama improving Query resultnya Pokoknya Response time-nya Kita bisa Fokus di response time Dibanding Hal yang lain Dan Dia kan Flask itu Sifatnya kan Ngebentuk endpoint Otomatis routingnya Jadi untuk mobile Sendiri buat Posting ke Misalnya dia perlu Bikin HTTP request Kedalem Itu jadi jauh lebih gampang Karena Defining-nya itu Gampang banget lah Tapi nanti Bisa dilihat sendiri Dilihat sendiri Oke Jadi ini Sebenernya sih Harusnya nginstall setup ya Kalau pake setup Takutnya kelamaan Nantinya Tapi saya bisa kasih lihat Di sini Phone-nya digedein dulu Oh phone-nya begini Oke Saya bisa ingat Ternyata deh Phone-nya Kurang? Kurang? Kurang Cukup? Ini lah ya Ini lah ya Isi di sini Nama Oke Jadi kita dalam Sudah dalam folder Emrolbox Yang udah Saya install lah ya Setupnya udah jalan Semuanya basic package Kita akan jalan ke Kalau ngeliat disininya Traktory seperti ini Jadi Kita akan pakai SQLite untuk bibinya Simpel aja Gak usah paniknya berat Gak usah download MySQL Python-nya Jadi kita main Cepat Misal ya Kita mau tes aja Frameworknya udah jalan atau belum Ini ada dua server Yang udah di-input dalam package Yang pertama Itu untuk testing server Ini dia Lan pakai internal Servernya Si Flash sendiri Dia udah ada testing server Oke Akan langsung masuk ke sini Pertama Ini udah jalan Hasilnya akan sama Meskipun kita ganti Misalnya pakai yang Production server ya Jadi kita ada test run Dan ada ignite Ini juga Tapi yang ini udah ready for production Karena sudah pakai tomato Hasilnya kalau dilihat Sama Gak akan beda Cuma bedanya Kalau yang Satunya Yang test run Dia ada Debugger-nya Tidak disarankan Untuk production environment Meskipun bisa Dia belum ada WSJ Rappernya Soalnya disitu Jadi Saya gak sarankan Buat jalan di Action Oke Yang pertama Tadi kan saya bilang Kita bisa generate Basic view kan Jadi kalau perlu Static doang Misalnya Kita mau bikin Apa ya About page lah Kita tinggal Ini aja Kalau ini udah di generate Udah ada di folder Tinggal di edit Dan kalau kita Lihat disini Jadi saya bikin Apa Apalagi Eh sorry Ini aja Kalau mau lihat Kalau mau edit Tinggal edit Di alaman itu Jadi udah gak usah Pusing Routingnya udah Dibu-pusing di dalam Kalau mau lihat Kalau ada rest juga Standard rest Standard rest Nah kalau mau lihat Codenya REST Maksudnya Iya Bisa REST 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 Nah si About tadi Dia langsung bikin Ini App.root About Itu di generate Mas nyalain 25 Di generate Jadi udah malusah Pusing lagi Dia auto generate Ke dalam Terus Render template About.html About.html Ini udah disini Eh sorry Ini banyak yang belum Saya pusing Tadi Oke About.html Ada disini Tinggal ganti Bootstrapnya masuk Dimana Ini kan pake Jinja Jinja bisa extend Nable Dia ada di base Diasat.ml Bootstrapnya masuk Disini Kalau mau ganti-ganti Tinggal ganti disini Misalnya kita mau ganti Ini nya Jadi id python Yang ganti aja Disini Kita masuk browser Terus kita refresh Ganti Jadi id python Tapi yang sisanya tetap Oke Jadi untuk yang Itu Untuk yang View Biasa Dan dia auto reload Jadi begitu Ada perubahan Langsung run Cuma kalau ada error Servernya pasti stop Masalahnya cuma itu aja Nah Dia akan ada helper toolsnya Ini ada helpnya Untuk melihat apaan aja Jadi yang pertama Kita ada dua opsi Sebenarnya Initiate Atau kalau mau pendek Pakai media Bisa create Create ini untuk create database Jadi hanya untuk first usage aja Jadi kalau kita define Data model untuk pertama kali Kan database nya belum kebentuk Masih create ini sama execute Biar database nya bentuk Tapi abis itu pasti di migrate Untuk pertama kali Untuk jalanin Itu dari migrate nya Biar nanti versioning nya jalan terus Jadi bisa migrate Bisa upgrade Kita bisa lihat version database nya Yang sekarang nomor berapa Nah ini nanti yang akan banyak dipakai Biasanya Create data model Terus Ini install python package baru Kalau misalnya mau masukin Dia nanti akan langsung download Masukin ke dalam environment nya sendiri Nah Dari tadi kan Ini jalan di localize environment Tapi saya gak pake Special invite saya gak start Biasanya harus di activate dulu kan Saya gak start Kenapa? Karena Kalau yang add itu kayak pip install gitu Maksudnya Apanya? Kalau yang dash dash add Oh add nya Dia jalanin pip install gitu Cuma langsung install ke dalam Si package nya itu sendiri Nah Kalau yang itu Create migrate Apa tadi migrate Itu nanti Itu nanti Dia jalanin SQL Alchemie migrate Ada pattern package Nama SQL Alchemie migrate Dia akan jalan itu Dia langsung ngecek versi-versi yang lebih baru Yang lebih lama gitu Dia Kalau yang migrate Dia akan langsung naikin satu versi Terus Skema barunya dia akan simpan Jadi ada Story nya itu kesimpan Jadi kita bisa lihat Cuma Ini kan saya masukin di gate Kalau di gate nya sih Saya ignore Biasanya kalau yang buat dikirim ke repo Kalau misalnya untuk sendiri Kalau mau di keep ya Silahkan di keep aja Tapi kalau misalnya Yang pakai gate kan Biasanya Bisa lihat perubahan Nah Saya gak Kalau untuk ini sih gak masalah ya Karena dia tinggal execute Dari tornado nya yang magil Jadi Kenapa gak perlu jalani virtual environment Saya set disini Jadi virtual environment nya saya set Dia untuk bikin Satu environment Paket sendiri di dalam folder box Disini udah ada python nya Python 27 si Subset ini Dan semua package yang akan masukin Jadi udah ready to use Gak 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 ganggu Paket secara keseluruhan yang ada di sistem Kayak gimana Jadi kalau misalnya memang anda harus kerja di komputer orang Yang anda gak mau ganggu Yang penting Asal ada python nya dia bisa jalan Itu kayak gini Nah Itu Terus Kita masuk Coba liat yang Kalau kita generate data model Ini juga ya Sedikit agak Kayak Rails in a way Magic Tapi magic nya masih keliatan arahnya Kalau di rails kan cuma Pokoknya routing ini Metode nya ini Udah otomatis keluar Kita gak terlalu banyak bisa Kecuali pakai yang Before update Atau before save nya Di pasang baru Nanti dia bisa akan Berubah-ubah sendiri Tapi agak ribet Nah Kalau pakai ini Untuk create baru Kita pakai box.py Min n Yang pertama Data model nya Jadi misalnya kita mau bikin satu block Block people kan ada post Kita bikin aja nih post Pendekatan yang benar kan Kita harus bikin Berisakan objek Objek itu dibentuk oleh apa Hal yang sama ada disini Jadi setelah kita punya Si objek namanya post Isinya post itu apaan aja Misalnya Yang pertama content Titulnya apa? String Atau text ya Panjang Terus setelah content Apa title ya Oh kebalik title dulu harusnya Timestamp 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 Oke Post date ya Post date nya ini Date time Sudah Mantap aja Dia generate Ini ada error kemarin Gak tau dia ada update di package nya Saya gak tau Tapi masih jalan sih Keluar dari situ Abis di update Ini udah Terus kita jalanin migrate nya dulu Sekali Yang line design apa? Yang line design maksudnya? Line design itu Yang di atas Line design itu kita menginitiate satu data model baru Data model nya yang baru Nama data model nya adalah post Konten nya yang berikutnya Iya Jadi simple Bisa diliat sini Model controller jadi Terus data Data controller nya ada Entry view nya bisa diliat Single view Entry set form Create controller Edit and update form Sama division Database creation nya juga udah Tinggal kita jalanin Migrate Pertama kali Oke Dia otomatis naik satu sih Jadi database version 2 Tapi ini udah Ke bentuk Nah sekarang Oke Jadi data change Restarting Di server nya Oke Tadi namanya post ya Nah sekarang kita lihat dulu Di main.py Tadi disini Dia hanya import Models Sekarang From models Import post Jadi data Model nya ini kita import ke dalam Aplikasinya kita Sudah otomatis masuk Terus Tadi kita cuma sampai above Sekarang dia ada Untuk melihat JSON nya Keseluruhan data JSON yang di dalam Ada post ini untuk melihat semua entry Ada untuk bisa melihat single post nya Jadi kalau misalnya ada Satu block kan Dia ada yang gabung semua Ada yang hanya satuan Bisa pakai ini Kalau mau melihat dalam bentuk JSON Pakai yang ini Kalau mau nambahin Post baru pakai ini Kalau pakai Dari sini nanti Dia akan posting format Kayak yang ini Create Masuk ini udah ada Terus edit pakai ini Untuk tampilan edit nya Untuk update function nya Ada disini Dan untuk delete ada disini Jadi udah jadi untuk itunya Nah terus kalau misalnya kita Masuk ke Closer Kita masuk ke post Ini jadi Mau add Nggak add aja Tapi ini post date biasanya sih Saya edit lagi nanti Bikin dia jadi Auto add Kalau yang di google App Engine saya lebih senang Karena auto add nya lebih gampang Disini nggak usah di define Pasal data modelnya di define Itu jauh lebih gampang Nah tapi karena ini nggak Jadi saya lebih sedikit Disini Jadi di Post add ini Post date nya saya mau ilangin Nggak tau sih Kalau dipasang apa nggak terserah sih Sebenernya sih Kalau saya sih biasa Saya mengelangin sekarang Kalau kayak blog ini kan Post date nya harusnya nggak boleh berubah Nah terus ini udah Saya edit disini Ini maksudnya seperti admin nya ya Iya kalau di jinggo kayak admin nya Cuma ini custom nya Saya lebih senang ngecustom disini Daripada ngecustom di jinggo Misalnya lebih Menurut saya sih nggak terlalu beribad Nggak tau ya Itu preference sendiri aja sih Sudah tinggal gini Terus ini dibuang Sudah disini dibuang Kalau ini boleh ganti pakai text area Jadi tinggal ganti text area Sekarang kita masih testing Misalnya ini Post testing Udah ada Ini udah ada nih Ini saya masih mau ganti Ini ada box semarin Belum berusaha kerjain sih Tapi basically dia akan membeli IG nya Karena saya baru ganti format dari tadinya pakai integer Sekarang saya pakai string format untuk ID nya Ini udah Kalau mau edit tinggal ID Delete juga tinggal delete aja One click semuanya udah jadi untuk ininya Nah sekarang kan ada post nya Nah ini ada Single post Nah ini yang dibanggar yang tadi saya bilang Berarti masih ada error Terima kasih Terima kasih Terima kasih.